oke halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat semua sobat madun elektro ya pada kesempatan kali ini saya akan membuat video lagi yaitu videonya tentang saya akan mereview tvbox 4k ya tvbox 4k dengan apa ya tvbox 4k android tvbox ya tvbox multimedia gateway internet tv oke di sini ada keterangan tvbox 4k ocd oke namun saya tidak bosan bosannya jika anda belum subscribe Anda bisa subscribe terlebih dahulu dan like maupun meng-share video ini jika teman-teman Anda ada yang membutuhkan review tentang tvbox 4k ini oke langsung saja oke di sini cara saya cari tempat yang agak terang untuk sebelum saya buka saya akan melihat-lihat dulu untuk tampilan boxnya tampilan boxnya seperti ini mxpro ya mxki pro mxki pro 4k oke untuk tvbox mxki pro 4k ini di sini ada keterangannya m ini apa ya saya kurang tahu atau untuk prosesornya cpu-nya 64bit ya terus ini HEVC ya inti ini untuk videonya dan ini cpu-nya 4core ini 4bit 4bit 4core dan untuk videonya untuk 4k ucd oke saya kurang begitu paham jika anda paham mungkin anda bisa lebih jelas sendiri ya untuk untuk fitur-fitur seperti ini saya hanya mereview apa yang saya tahu aja oke langsung saja apa saja yang ada di dalam tvbox ini oke deng-deng kita buka untuk tampilannya seperti ini ya oke tampilannya seperti ini kardusnya lumayan bagus harganya murah eh kisaran 300 ribuan sudah dapat mxki pro tvbox ini tanpa harus setting setting apa ya rotting ya tanpa harus unlock tvbox ini langsung bisa digunakan oke langsung saja saya buka untuk tampilan dan isinya seperti ini mxki pro nya eh seperti ini di sini sudah bisa ada keterangan ya 5g ya 5g untuk sinyal 5g nya jadi mungkin lebih cepat karena di sini ada keterangan 4k mungkin gambarnya lumayan bagus untuk fiturnya nah disini eh ada untuk rj ini soket adaptor soket rj soket hdmi dan ini ada dua lagi nampak ya oh ini av ya ini av yang ini spdif ya spdif ini semacam audio 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 yang pakai yang pakai fiberoptic ya kurang lebih seperti itu langsung ada tambahannya usb di belakang ada usb disini ada slot memory card tapi ini fungsi atau tidak kayaknya tidak fungsi hanya lubang saja ya hanya lubang saja oke untuk bagian samping sini tidak ada apa-apa dan untuk bagian samping sini nah ini saya coba saya eh untuk bagian sini ada slot mmc ya SD mmc card yang menggunakan adapter dan ada lagi usb1 usb2 usb3 dan usb4 nya yang di sini oke jadi untuk slot usb nya lumayan lengkap ada empat slot usb untuk yang bagian bagian depannya tidak kelihatan apa-apa dan bagian bawahnya seperti ini ya kalau saya lihat untuk casingnya ini eh eh saya tekan-tekan ini ya ada suaranya ya kalau saya lihat ini nggak begitu kokoh ya kali saya tidak begitu kokoh lebih kokoh yang fiberhome ada yang indihome yang kayak seperti ini nah yang 760 ini yang model lama ini mah lebih kokoh ya kalau menurut saya lebih kokoh ya kalau ini kayaknya ya memang nah begini ya ya kalau anda ingin beli silahkan anda beli nanti saya saya kasih link untuk di deskripsi atau di kolom komentar saya kasih linknya namun intinya saya bukan jualan eh saya hanya merekomendasikan aja kalau anda mau membeli untuk lebih mudah lebih enak langsung klik link aja link yang saya berikan kan lebih enak ya mungkin harga bisa berubah karena saya tidak jualan saya tidak tahu harganya oke untuk yang ada di dalam box ini eh ini ada kabelnya ini kabel video audio videonya ya pakai cek 3,5 dan RCA nya tiga ini untuk videonya ini untuk audio LR nya oke seperti ini lalu ada lagi ini adapternya ini menggunakan adapter 5 volt DC 2 ampere ya kelihatan ya menggunakan output 5 volt DC 2 ampere ini adapternya ini bisa anda jika ini rusak bisa digantikan dengan adapter yang lain asalkan outputnya 5 volt oke selain itu ada user manual ya ada user manualnya nah ada user manualnya lalu setelah user manual ada remote-nya ya remote-nya kecil mungil ya seperti ini ya kecil mungil ya beda sama yang yang indihome nya yang indihome nya panjang seperti ini nah tapi ya nggak masalah ya yang penting kan fungsinya nah yang penting fungsinya ini ya sama ya hampir sama ya ya hampir sama untuk tv ini bisa di set untuk tv control ini set tv info ini bisa digunakan untuk tv control sama seperti yang remote indihome disini ya yang lainnya ya hampir sama ada nomor cuma disini nggak ada next disini ada next tapi ya nggak begitu pengaruh ya kalau remote indihome seperti ini paling ya digunakan adalah back home ya tombol kanan kiri atas oke paling kan itu ya itu itu aja ya oke setelah saya review untuk kardusnya dan isinya untuk tv nya sekarang kita review bagaimana tampilannya oke oke tv sudah saya nyalakan sekarang saya akan mencoba menyalakan menyalakan untuk stb mxki pro ini ya saya colokkan adapternya terlebih dahulu ya saya colokkan ke listrik nah untuk menyalakan disini ya ini sudah saya colokkan listrik disini untuk 5 volt nya kita masukkan ke sini nah terus untuk hdmi nya jangan lupa jika anda menggunakan hdmi yang di tv nya harus modenya hdmi inputnya ya untuk tv ini hdmi 1 ya hdmi 1 itu seperti ini nah ya nah seperti itu ya di hdmi 1 karena saya menggunakan kabel hdmi seperti ini oke langsung saja saya colokkan kabel hdmi nya disini nah jika ingin melihat untuk tampilannya saya nah seperti ini ya jika untuk melihat tampilan awalnya saya cabut dulu saya cabut dulu supaya mati supaya melihat untuk tampilan awalnya seperti apa oke kita tunggu tampilannya mxki pro 4k ini ya nah oke ya kelihatan tampilannya seperti itu jangan diurahkan untuk tv nya mungkin tv nya agak jelek yang penting reviewnya oke langsung saja saya review untuk tampilannya seperti ini ini adalah tampilan depan nah tv nya agak goyang enggak masalah ya oke langsung saja saya ke setting untuk melihat untuk melihat lihat ya setting kita setting kita setting ke coba setting ke storage oke nah jika saya setting ke storage total spasenya ada 8 giga jadi internal storage nya ada 8 giga untuk memorinya untuk RAM nya berapa untuk RAM nya berapa untuk RAM nya kita cek di mana ya untuk RAM nya kalau tidak salah ini memakai RAM 2 giga ya jadi di sini tidak ada jadi di sini tidak ada APPS ya di storage dan reset ini ya oke jadi untuk mesin ini menggunakan 8 giga untuk internal storage nya untuk RAM nya saya cari belum ketemu tapi RAM nya ini menggunakan RAM kalau tidak salah 2 giga oke untuk tampilan awalnya depannya seperti ini di sini ada tampilan yang paling bawah ini ada gambar map buku ini adalah play dan ini adalah plus plus ini untuk jika anda ingin menambahkan APPS atau apa ya di sebelah sini anda bisa menambahkannya lalu lalu jika pertama kali dinyalakan tentu saja anda harus mengkonekkan ke wifi atau ke internet yaitu lewat disini ya ke lewat ini network nya kita klik ok langsung kita cari wifi yang wifi kita ini sudah saya konekkan ke wifi home ya saya sudah konekkan ke wifi home sekarang saya akan coba menyalakan ini saya klik APPS dulu ya APPS nah untuk tampilan dalamnya seperti ini nah ada chrome ada clock ya banyak ya ada PPOE ada wireless disini ada apa ya ada Miracast ada Miracast jadi ini bisa dikonekkan dengan HP kalau ada Miracast seperti ini ya layar HP langsung masuk di TV lewat TV box ini ada Netflix nya Netflix nya ini fungsi atau tidak ya biasanya untuk Netflix untuk Netflix harus harus registrasi terlebih dahulu ini untuk YouTube nya langsung saja saya membuka YouTube nah untuk tampilan YouTube awalnya seperti ini kalau saya lihat lihat untuk tampilan YouTube nya ini hampir sama dengan STP B860 ya seperti ini ada ada series history nya dia menyimpan disini nah jika anda pernah menulis disini pasti akan tersimpan history nya disini jika anda ingin mengetik sendiri arahkan ke kanan dan mengetik melalui abjad ini ya oke saya akan mencoba nah ini yang pernah saya ketik disini saya oke nah langsung tampil seperti ini nah ya oke langsung tampil seperti ini ini tampilannya saya tidak menampilkan lagunya karena nanti takut terkena copyright ya saya tampilkan seperti ini aja ya saya rasa untuk tampilan YouTube nya ini sama seperti STP B860 oke untuk STP MX Pro kalau untuk kualitas gambarnya saya rasa ya lumayan cerah ya kalau seperti ini lumayan cerah ya lumayan bagus lah hampir kurang lebih sama dengan STP B860 ya oke saya rasa eh cukup sekian saya mereview untuk STP MX 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 Key Pro ya MX Key Pro 4K ini jika Anda ingin membeli MX Key Pro 4K ini silahkan Anda bisa melalui link yang saya sebar di kolom deskripsi atau kolom komentar ya sekali lagi saya tidak jualan namun eh saya hanya merekomendasikan link aja ya jadi harga mungkin sewaktu-waktu bisa berubah oke cukup sekian video kali ini eh cukup sekian eh semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih